DPR mengkhawatirkan banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia akhir-akhir ini. DPR juga menilai saat ini Indonesia dalam keadaan darurat tenaga kerja asing. Kebijakan investasi yang dinilai tidak pro rakyat cilik dituding menjadi biang keladinya. Banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia akhir-akhir ini kian mengkhawatirkan. Kebijakan investasi yang tidak pro terhadap rakyat kecil dituding menjadi biang keladinya. Atas dasar itu DPR menilai saat ini Indonesia dalam keadaan darurat tenaga kerja asing. Hal tersebut dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Ripka Ciptaning. Menurutnya banyak kebijakan pemerintah terkait investasi yang justru merugikan negara dan hanya menguntungkan pihak investor. Untuk itu Ripka mendesak pemerintah segera memendung gelombang migrasi tenaga kerja asing yang kian membanjiri lapangan kerja nasional. Nah boleh saja kalau masalah investasi supaya maju itu boleh tapi tidak dengan harus membawa gerbongnya. Ini kan sudah ada gejala di Lebak, Pandeglang sejak beberapa bulan yang lalu kita rakar sudah bicara. Dan harus stop itu membawa tenaga asing buruh-buruhnya itu. Supaya tujuannya kita kerjasama itu pasti menguntungkan. Kalau kerjasama tidak menguntungkan itu apa dibuka kerjasama dengan negara lain. Sementara itu anggota Komisi 8 DPR RI Hamkahak mengatakan pihaknya sangat menyayangkan serbuan tenaga kerja asing yang begitu banyak masuk ke Indonesia beberapa bulan terakhir ini. Padahal tenaga kerja lokal masih banyak yang menjadi pengangguran. Biasanya perusahaan-perusahaan ada membedakan upah tenaga kerja asing dengan upah tenaga kerja lokal. Nah, dengan merangknya tenaga asing ini lapangan kerja tenaga lokal juga terbatas. Jadi akan pasti yang pertama adalah kecemburan sosial. Yang kedua belum lagi kita bicara masalah budaya. Mungkin budaya tenaga asing ini sangat bertentangan dengan budaya lokal. Fajar Ilhami dan Teguh, TVR Parlemen, laporkan.